Dan gue tetap masih nyari Toti, mana tau dia ada di sini. Toti, where are you, Toti? I want to talk to you. I want to tell something very important. Hari ini tampil lumayan agak-agak habis-habisan. Beli lima, beli lima keras satu. Jodh, Jodh, Jodh. Jodh, Jodh. Italiano. Jodh, itu benar. Sempre Dumpro. Dumpro, Dumpro. Alessandro Del Piero. Kita mau tahu. Jodh, 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 Jodh. 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 Sekarang kita masih tetap di Roma. Di Roma, Italia. Tempat minat kita itu. Kebetulan dekat banget sama tempat-tempat belajar dan kafe. Nah ini gereja kembar. Da Vinci Code katanya. Jadi kalau tahu ada film Da Vinci Code, ya di sini mereka syutingnya. Jadi kita lihat memang kota sejarah ya. Jadi memang kesannya ketua gitu gedungnya. Tapi artistik sama. Keren buat ini sih. Buat di foto dan di video. Kalau biasanya kita lihat orang ngopi di Italina, kita juga akan menjadi Italiano. Italiano. Sementara kakak Cleo juga mau minum jus. Kalau dia udah pas Judeo. Judeo. Jodh mau. Cleo. Si Hotango. Jodh mau. Beberapa banyak? 7 euro. 5 euro. 5 euro. ini beli layangan ini berarti disini aja gue tawar selamat menikmati hai hai ada yang teriak-teriak mau ke museum oke perjalanan kita berikutnya kita mau ke museum sama ke museum sama ke kolesium jadi kita mau menikmati tempat bersejarah ini karena disini bangunan-bangunannya sama sejarahnya itu penting kita ketahuin dan buat kalian semua ini salah satu mimpiku waktu kecil dan sekarang mimpiku itu baru dia umur segini udah bisa dapat mimpi jadi dia umur 6 udah ke udah ke Itali udah ke Roma sekarang kita mau cari Francesco Totti dulu ya mana tau dia ketemu di kolesium nanti Francesco Totti ini gua ada yang mau ngomongin sama dia udah lama banget udah lama banget gua simpen ini dari zaman waktu dia masih main sampai dia udah jadi legend di Roma belum sempet gua bilang sama dia hal ini penting banget yaitu gimana cara nendang bola tuh supaya keras banget gitu siapa sih Francesco Totti iya udah lama aku simpen aku mau ngomong sama dia mana tau ketemu nanti di kolesium ya kalo ke Itali harus ke sini karena kan dari dulu kita belajar Leo juga udah belajar, ada di daling itu, Deo juga ada kolisium namanya. Nah ini akhirnya kita ke sini. Lihat tuh. What? Kita masuk dulu guys. Ini salah satu bangunan sangat bersejarah. Namanya kolisium aku juga malah tahunya ini dari pelajaran anak-anak karena mereka belajarin ini. Salah satu hal-hal yang menarik di Roma, Itali itu ini. Ini sangat membuktikan gimana dulu bangunan-bangunan dulu tuh. Dan juga sejarah manusia peradaban tuh Roma itu sangat kental sekali. Dan kalau kita nonton Gladiator dulu ya, one of my favorite movie. Kayaknya ini terlihat masih dijaga ya. Kerajaan zaman dulu dengan bangunan-bangunan aslinya dipertahankan luar biasa. Lihat nih, kesana tuh. Sangat keren banget. Dan gue tetep masih nyari Toti, mana tau dia ada di sini. Toti, where are you Toti? I want to talk to you. I want to tell something very important. Dari dulu mau gue ucapin, mau gue omongin, dulu belum waktunya gitu. Karena dia dulu sibuk banget main bola, gue telepon suka gak diangkat. Gue WA juga dia gak jawab. Dan rasanya sakit kalo gak dibalas gitu. Gue mau nanya dia ada masalah apa sama gue, Toti. Oke, nanti kita cari dulu dia. Kalo kita belajar zaman dulu kan itu KJB Indonesia termasuk kolosium selalu ada di foto. Sekarang kita bisa lihat aslinya. Kak, ini sebenernya dulu apa sih, tempat apa sih? Ini, tadinya tempat pada zaman kerajaan-kerajaan membalu dulu. Abad pertama ya? Abad pertama ya ini ya? Abad pertama, dulu ada namanya Kesar Tito. Bukan Toti ya, kalo Toti kan lain lagi ya. Tito. Dan Vespasiano. Jadi mereka tuh memikirkan bagaimana, karena Kesarnya imperator, Kesarnya itu baik hati ya. Dia pengen membuat rakyat itu bahagia. Katanya bagaimana kalo saya akan mengumpulkan semua aksitek terkenal di Eropa dulu itu kan. Jadi sekitar, sekitar Roma, Roma dan sekitarnya. Kita panggil semua aksitek dan sekitar yang terkenal, bagaimana kita buat suatu teater. Ampi adalah dua teater yang digabung. Jadilah bunderan ya, itu namanya ampi teater. Tapi ini memang gladiator-gladiator itu gini? Iya. Jadi di film-film itu yang kita lihat, mereka ada manusia dan hewan. Di sini berarti ya? Di sini? Di sini betul ya. Kalo dulu cuma bisa lihat di buku, bisa dilihat di TV dan nonton film-film gladiator. Sekarang kita langsung datang. Gila, ini sih bayangin ribuan tahun lalu udah ada tempat seperti ini. Jadi memang peradaban Roma itu memang dihacungin di jempol ya. Dan mereka buat otaknya memang banyak air dan jalan-jalannya banyak. Bayangin orang dulu itu sekerja itu dan sepintar itu gitu. Oke, hari ini karena kita mumpung di Itali, ini kota fashion. Jadi gue gak mau tampil biasa aja. Hari ini tampil lumayan agak-agak habis-habisan. Tapi gaya ini dia desainernya, dia stylistnya. Silahkan stylist saya, hari ini saya dipakein apa aja. Karena ini kota fashion. Jadi kita juga, dia juga harus aku buat tampil lebih gaya. Nah kalau ini putih hitam, tema hari ini. Konsepnya putih hitam ya. Konsepnya. Terus kalau ini yang di dalam sih ini longjon doang. Longjon. Supaya tidak kedinginan. Ya, jadi ini kayak air spencer tuh banyak lah yang apa aja. Supaya ini tidak terlalu longjong ya. Terus abis itu kalau jaketnya biar sama agak berisi begini. Ini Calvin Klein. Terus dia baru beli sebenarnya buat nyanyi. Givenchy. Ini yang baru. Ini gaya. Tapi aku suruh pake. Ada rok-roknya, ada chainnya, ada besi-besinya. Terus kalau celananya dia udah punya lama sebenarnya. Ini brand kesukaan jadi. Ini celana favoritku ini. The Square. The Square 2. Terus abis itu. Kalau sepatunya itu Gucci untuk sejalan. Aku bilang. Gucci warna putih. Warna putih gitu. Belum punya. Belum punya. Dan kalau ini sih stok lamanya di atas. Terus kacamata nya. Dia penggemar kacamata. Fashion. Ini yang Dior. Terus abis itu dia juga kemarin. Ini asal-asalan beli. Asal-asalan tapi ini yang bagus loh. Iya di bandara. Di bandara. Namanya ada brandnya juga. Ada brandnya juga. Lupa Toro Boso apa-apa. Tapi biar bisa buat lebih keren. Terus anaknya juga dia kasihin satu-satu loh. Iya. Kalau aku liat dia belanja kemarin. Tapi jadi keren juga. Jadi. Of the day. Dia pakai ini. Besok-besok kita lihat dia pakai apa lagi. Oke. Supaya jangan lupa waktu. Kita pakai jam. Oh iya dia juga jam. Jam dia ini. Nanti kita akan ke negara yang buat. Emang ini ya? Di Swiss. Iya. Katanya disana jam udah kayak. Harusnya lebih murah disini ya. Harusnya lebih murah. Harusnya lebih murah. Oke guys. Itu dia. Outfit of the day. By my stylist. Yes. Duma. 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 Duma itu bener. Oh iya pakai A. Katanya kalau cewek itu A. Di belakangnya. Duma. Dia pas. Kalau dia judika harusnya jangan A. Tapi O. Jadi dia judikau. Italiano. Italiano. Judeo itu udah bener. Sempre Dumpro. 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 Alessandro Del Piero. Tuhan. Jadi. Ya udah, maji kita. Baiklah. Kalau kita mau luang. Baiklah. Sayang dan kalau kita mau luang. Ya udah, kita mau ki dan aku. Nah, sekarang. Kita dari dekat nih. Kalau tadi kan, apa namanya, kalau syubhnya kelihatan utuh. Nah, kalau sudah disini, dia kelihatan setengah dan ada yang tidak utuhnya kan. Nah, ini tubuhnya termasuk tubuh yang terkenal disini. Kalau tahu sejarah Konstantinopel, ini dibuat untuk menghargai perjuangannya. Terus, dulu itu ada pilar-pilar yang itu untuk raja-raja Roma juga. Jadi, disini kebanyakan sejarah sebenarnya, tapi tempatnya keren-keren. Karena dulu sering disebut-sebut, ya agak ketanam di pikiran, oh itu Roma. Terus, kayak Katolik, Roma, Fatikan, terus abis itu dengan sejarah Gladiato, terus film-film terkenal juga banyak disini, terus termasuk peradaban yang mempengaruhi dunia. Jadi, menarik untuk bisa kesini sama belajar sesuatu lah. Itu. Dia mau nyobain tembak-tembakan nih, anak mo. Dia nyari teddy bear katanya. Terima kasih telah menonton! Kalau masalah nembak, makanya dapet dia, kan jago nembak. Dia salah ngajakinnya main tembak begini. Sisa 6, makanya sisa 10. Jadi, berarti aku dapat sepatu. Sepatu, sepatu banget. Alhamdulillah. Oke, kok mukanya nggak ini gitu? Nah, masih di Roma, Itali kita. Ini kali ini di Piazza Navona. Jadi, ini biasanya buat pameran, terus orang-orang Roma ngumpulnya disini. Terus, karena ini suasananya bulan Desember, Christmas. Kayak ada nih, kayak pasar kagetnya nih. Ada kuda-kudaan, ada main game, orang-orang ngumpul. Nah, ini juga ada gereja yang di film-film itu ada disini. Terus, di bawahnya itu ada air kembusnya ke mana gitu. Jadi, memang mereka dari dulu arsiteknya jago untuk tantangan kota jalan sama air dari bawah-bawah gitu. Keren, yuk kita main lagi. Made in Italy. Ini cool banget. Mereka ini kalau bikin apa-apa itu detail, terus nilai seninya tuh tinggi banget. Ada yang lain. Ya, ya. You have the new one? Beli 5 gratis 1, campur-campur. Eh bisa, bahasa Indonesia loh. Bisa, beli 5 gratis 1, campur-campur. Bisa, beli 5 gratis 1, campur-campur. Indonesia terkenal di mana-mana. Tapi gini pakenya bener. Ini satu apa semua ya? Satu Emang gitu, maka pinter juga Kita punya yang terbaik Mari Ini Amerika-Kita lagi? Ya Tidak Kita punya yang ini? Beli lima, beli lima terhadap satu Oke, satu, dua Dua Tiga Tiga Dikit lagi Apaan ini? Lanya dia, buat aksesorisnya Karena kebanyakan orang Indonesia Katanya datang ke sini, dia sampai hafal Sampai tahu bahwa Indonesia Aku lagi suka kalung Buat ini Buat perform Aku mau cobain ya Satu ya Satu ya Buat kalian semuanya Dibeli di Dibeli di Itali Ini mereka punya Desain-desain Tidak umum Sama Sama Ada yang Memang bahan-bahannya juga Gak Merak Erak Baik Astaga Susah bukanya Namun ini Bling-bling ya Ininya keluar nggak? Ada kacamata ini. Kayak ini ya, kayak repel. Oke. Kalau kamu mau pakenya, kamu kan warnanya soft-soft semua, jadi kalau kayak sembuhi nggak apa-apa. Ini juga. Aku nggak bisa ambilnya. Oke. Ini adalah... Gratis. Ini gratis satu. Cincin aja biar nanti ada... pasangan ya. Ini cincin yang... Ini cincin kalau kita di rumah. Ini cincin yang lagi kerja. Agak-agak kalau masuk ke rumah. Iya, Bunda. Iya, Mami. Kalau ini... guys. Hahaha. Kalau anak mau beli... ini apa namanya... gulali. Gue udah kehabisan uang di Roma, jadi gue harus coba... main seruling. Mana tahu ada yang berbaik hati. Memberikan... sumbangan... untuk... beli... gulali. Aku akan memainkan lagu-lagu sedih. Tidak. 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 itu. Ada yang berikan-agukan. Yang berikanannya taat pukuh... atau Tidak. Tidak, Tar sumpang. Itu.. Zumbang j情... Yang Zumbang, istri sendiri. kiri dan lagu bahagaknya lumayan lah lumayan buat beli gulali musik 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 ini licin jadi kita harus hati-hati kalau gak bisa jatuh main tuh uh enak pantang menyerah ke lewat tuh lalu udah istirahat terus musik 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 musik